Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nuryodipotoshop Oke pada kesempatan kali ini Saya akan coba mempraktekan Membuat suatu gambar GIF Yaitu gambar bergerak Untuk DP BBM Atau DP Media Sosial Oke disini saya sudah Menyediakan atau menyiapkan Satu buah foto Oke temanya pada kesempatan kali ini Saya akan membuat suatu gambar GIF Yang lagi booming sekarang Yaitu om telolet Oke akan saya potong foto ini Menggunakan Klik kanan disini menggunakan ventool Oke saya akan memotong dengan ventool Oke ini akan saya potong Menggunakan ventool seperti ini Terima kasih Oke baik kalau sudah seperti ini Kita pertemukan lagi dengan ujungnya Seperti ini Oke terbuatlah suatu Terbentuklah suatu garis seleksi Langkah berikutnya Anda klik seleksi Oke baik disini akan membentuk Suatu seleksi Oke disini Anda silahkan buka file New Kita akan klik untuk gambar Ini untuk gambar bergeraknya Nanti saya akan buat pada ukuran Anda klik aja disini 300 ya piksel Dan 300 piksel Seperti ini ya Dan 300 Oke seperti ini Kita klik ok Dengan resolusi 72 Oke baik seperti ini Ini akan saya isi dengan gambar hitam Seperti ini ya Baik cukup Baik gambar ini akan saya drag Seperti ini Ke gambar Oke seperti ini Ke gambarnya besar ya Karena kita membuatnya pada ukuran kecil Karena apa? Karena biasanya untuk di Khususnya Blackberry ya Atau BBM Biasanya media sosial BBM Biasanya kalau gambar GIF terlalu besar Dia tidak akan bergerak ya Oke tidak akan bisa bergerak Seperti ini Saya contohkan nanti Oke cukup Seperti ini Kalau sudah seperti ini Klik kanan Pilih blending option Oke klik kanan Pilih blending option Silahkan Anda klik Namanya inner glow ya Inner glow Glownya saya ganti dengan warna hitam Seperti ini Screen Anda ubah menjadi normal Oke seperti ini Anda dapat atur Opacity nya ya Biar ada bayang-bayang hitam Seperti ini Klik oke kalau sudah Baik langkah berikutnya Saya akan masukkan Sebuah pesawat Yang berformat PNG Ini yang saya download Dari Google Gamers Tinggal masukkan seperti ini Oke cukup Kita akan perkecil pesawatnya Seperti ini Oke seperti ini Ini akan saya duplikat Pesawatnya seperti ini ya Oke ini pesawatnya Satu disini Cukup Akan saya duplikat Klik kanan Pilih duplikat layer Cukup Oke satu disini Dan saya perbesar Satu Dan saya simpan disini Ini saya simpan disini Kecil saja Oke cukup Seperti ini Baik saya akan Menuliskan Kalau sudah kita gabung Klik kanan Pilih merge visible Gambarnya seperti ini Saya akan duplikat Klik kanan Pilih duplikat layer Seperti ini ya Oke pada di atas background ini Atau di bawah background copy Anda tuliskan disini ya Dengan warna putih saja Oke dengan pon surupnya Saya menggunakan Comic Sans Oke seperti ini Kita akan tuliskan disini Om Oke seperti ini Close dulu Om Oke Oke om telolet Om Seperti ini Oke cukup Saya simpan disini Oke seperti ini Oke Tulisannya juga akan saya duplikat Klik kanan Pilih duplikat layer Saya tempatkan satu di atas background copy Seperti ini ya Oke Cukup Oke ini Saya cuma kasih blending option Kasih sentuhan Outer glow sedikit ya Dengan warna merah saja Oke seperti ini Cukup Seperti ini saja Oke Lanjut Anda klik layer Kita merge Done Oke cukup Dan kita munculkan Gambar yang kedua Seperti ini ya Ini warnanya akan saya ganti Dengan warna merah Oke Warna merah Seperti ini Oke Dan klik Klik kanan Blending option Kita kasih sentuhan Outer glow Warnanya putih Oke sudah Kita gabung Layer Merged down Oke disini ada dua buah layer Layer background Sama background copy Seperti ini Baik saya akan masuk disini Window Anda klik namanya Timeline Oke akan masuk seperti ini Oke terus Anda klik disini Ini namanya Ini ada Duplicate select frame Seperti ini Terus kita close Ininya Seperti ini Ini akan ada pengaturan Sec Sec ini akan saya ganti 0,2 second Maksudnya Ini juga 0,2 second Oke disini ada fly Anda silahkan klik Anda hasilnya bisa Seperti ini ya Bergerak Om Telolet Om Om Telolet Om Oke seperti ini Baik ini akan Kita simpan Oke Akan kita simpan Anda masuk file Save as Oke save as Saya ulangi Anda silahkan masuk File Save for web Oke seperti ini Simpan pada Save for web ini Ya Oke Kita putar lagi disini Oke disini ada pengaturan Ya Disini Nanti jadinya Performat Keep Jadinya akan 34.26k Oke Akan saya perkecil lagi Agar gambar ini Sekitar 30k Saya perkecil menjadi 80 Oke Seperti ini Oke Seperti ini Oke 24 Terlalu kecil Saya mengambil 90 Enter Oke Seperti ini 29 Oke Cukup seperti ini Ini akan saya simpan Save Oke Akan saya simpan Di desktop Seperti ini ya Dengan tulisannya Om Telo Let Om Seperti ini Oke Enter Seperti ini Cukup Baik akan kita lihat Gambar GIP Yang sudah kita buat Hasilnya seperti ini Oke Ini adalah gambar GIP Yang barusan kita simpan Kita akan buat Pada Buka Pada media GIP Disini Om GIP Kita putar Oke Seperti ini Oke Seperti ini Hasilnya Baik Akan saya coba Praktekkan Yang akan saya masukkan Kedalam media sosial Hasilnya seperti ini Oke Ini adalah Gambar yang barusan kita buat Ini saya terapkan Di DP Blackberry Oke Anda dapat lihat Ya Oke Gambarnya bergerak Om Telolet Om Ya Oke Oke Sekian tutorial dari saya Cara membuat suatu DP BBM bergerak Yang lagi viral saat ini Om Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton